Pendekar 100 Hari Jilid 11 Bagian 51 Kesaktian Ilmu Siang Goan Sam Jiok Melihat Chu Ing menangis seperti orang kalap, Hun Ing pun menghiburnya. Adik Ing, Siao Toa Kota kan mati. Asal masih mempunyai setitik napas, dia tentu tak dapat mati. Tiba-tiba dari atas loteng terdengar suara hlaan napas panjang. Pek Wan Tai Su, Hun Ing dan Chu Ing serempak berpaling ke arah loteng. Ternyata orang tua peniup seruling itu sudah tak berada di sudut ruang loteng. Sebagai gantinya, di ruang itu terdapat sebuah genta raksasa yang tingginya hampir setombak dan terbuat dari tembaga kuno. Lo Chiang Pua, engkau berada di mana seru Hun Ing? Suara orang yang menghela napas tadi kembali terdengar, Aku berada dalam genta ini. Bawalah anak itu kemari, biar ku periksanya. Ketiga orang itu terkejut. Bagaimana mungkin seseorang dapat menutup dirinya sendiri dalam sebuah genta raksasa? Genta raksasa itu paling tidak tentu beribu-ribu kati beratnya. Siapa si Chu Seru Pek Wan Tai Su? Buru-buru Hun Ing memperkenalkan siapa kakek yang berada dalam genta raksasa itu. Beliau adalah peniup seruling yang telah menyelamatkan jiwa Siow To Ako. Serta Merta Pek Wan Tai Su mengaturkan terima kasih kepada kakek aneh itu. Siapakah nama yang mulia dari si Chu? Dapatkah aku bertemu muka kata paderi itu pula? Lo Chiam Pua, bagaimana engkau hendak memeriksa keadaan Siow To Ako cepat cuing menukas? Orang tua itu menghelana pasarat. Tiba-tiba genta itu terangkat ke atas dan puncaknya yang berlubang pun tergantung pada tiang cantelan. Kini dapatlah Pek Wan Tai Su melihat jelas bagaimana keadaan kakek itu. Serta Merta Ia membungkukan tubuh dan minta maaf karena menyebabkan orang tua itu menderita. Ah, aku hanya seorang manusia yang sudah kehilangan daya hidup. Bukan karena tak mau menuturkan kisah hidupku kepada Tai Su, tetapi memang ada sesuatu hal yang memaksa aku harus begitu. Harap Tai Su memaafkan. Dalam pada itu cuing dan hun ing pun sudah membawa Siow Le Seng ke hadapan kakek buntung. Dan kakek itu pun segera memeriksa pergelangan tangan Siow Le Seng. Kemudian menghela nafas. Ah, anak ini memang setia, melakukan kewajiban. Kusuruhnya mencegah Kim P.O. Uset, ternyata dia telah mengadu jiwa benar-benar sehingga sampai menderita luka parah. Ah, Pek Wan Tai Su mendesah. Kalau anak ini sampai kena apa-apa, sungguh tian tak adil. Seru kakek peniup seruling seraya mengeluarkan sebuah botol kemala dan menuang tiga butir pil merah lalu dimasukkan ke mulut Siow Le Seng. Sesaat kemudian wajah Siow Le Seng yang pucat lesi, berubah agak merah. Setelah wajah anak muda itu makin merah, tiba-tiba kakek peniup seruling menutup beberapa jalan darah di tubuhnya. Melepaskan baju Siow Le Seng, melekat tangan kiri ke punggung pemuda itu dan tangan kanan mengambil serulingnya. Harap kalian bertiga melindungi tempat ini. Aku hendak menggunakan tenaga murni untuk memulihkan tenaganya, kata kakek itu. Pek Wan Tai Su, Hun Ing dan Chu Ing segera berpencar menjaga tempat itu. Sesaat kemudian wajah Siow Le Seng yang merah pelahan-lahan, mulai menyurut dan akhirnya berubah segar. Napasnya pun mulai teratur seperti orang yang tidur nyenyak. Tetapi keadaan orang tua itu mengejutkan. Dari rambutnya bercucuran keringat, demikian sekujur badannya seperti orang mandi. Tiba-tiba ia menarik pulang tangan kirinya dan menghela napas panjang, mungkin setelah beristirahat beberapa saat, dia tentu sudah sembuh. Pek Wan Tai Su seorang ahli lewekang atau tenaga dalam yang hebat. Tetapi ketika melihat kakek buntung itu mengobati Siow Le Seng dengan jalan menyalurkan tenaga dalam melalui tiupan seruling, padri itu terkejut bukan kepalang. Tai Su beberapa murid Tai Su yang terkena siang Goan Sam Jiok dari serulingku, harap Tai Su memberikan pil po Goan Syok Dieng Wan ini agar tenaga murni mereka tak sampai merana, kata kakek aneh itu seraya menyerahkan pil. Tetapi Pek Wan Tai Su menolak, terima kasih atas kebaikan Si Chu. Tetapi baiklah Si Chu simpan sendiri untuk dipakai apabila perlu. Tentang murid-murid Siow Lim Si itu, mereka mungkin dapat menjaga diri. Gereja Siow Lim Si telah berdiri ratusan tahun dan dianggap sebagai sumber dari ilmu silap daerah Tiong Goan. Barisan Tatmokou Chitin merupakan salah satu dari barisan Siow Lim Si yang termasyur. Anggauta dari barisan itu sudah tentu terdiri dari pandri-pandri pilihan yang telah tinggi ilmu kepandainya. Maka tidaklah suatu kesombongan kalau Pek Wan Tai Su memberi keterangan begitu kepada kakek buntung. Memang benar Tai Su, kata kakek buntung, tetapi hendaknya janganlah meremahkan ilmu suara tenaga dalam siang Goan Sam Jiok itu. Apabila tak ku hembuskan ilmu itu, tentulah Kim Pou Set Ang Siang Pi tak mau pergi. Dia memiliki ilmu suara Tian Siow Moin yang tak boleh dipandang enteng. Kemunculannya yang ketiga kalinya di dunia persilatan ternyata dia makin sakti. Rupanya Hu Ing dan Chu Ing tak enak mendengar kakek buntung itu memuji kesaktian Kim Pou Set Ang Siang Pi. Tetapi Pek Wan Tai Su dapat menerima. Ketika ia hendak membuka suara kakek buntung itu sudah mendahului lagi. Walaupun berhasil ku halau dia pergi, tetapi kemungkinan dia tentu akan kembali lagi. Karena musuh tangguh masih membayangi, baiklah Tai Su memberikan piu ini kepada anak buah barisan itu. Pek Wan Tai Su kerutkan Dai hendak berkata tetapi lagi-lagi kakek buntung itu sudah mendahului berseru pula. Apakah Tai Su tak percaya omonganku? Silahkan Tai Su memeriksa anak buah Tai Su, tentulah Tai Su segera mengetahui, kata kakek itu. Pek Wan Tai Su, Hu Ing dan Chu Ing serempak berpaling memandang keluar jendela. Apa yang mereka lihat saat itu, benar-benar mengejutkan sekali. Bahkan Hu Ing dan Chu Ing sampai ternganga. Kecuali tiga orang pader yang telah binasa, 78 anak buah barisan Tatmokou Chitin saat itu rebah di tanah. Benar-benar hampir tak dapat dipercaya. Ilmu suara tenaga dalam siang Goan Sam Jiok dari kakek buntung itu, ternyata mempunyai daya kekuatan yang sedemikian hebatnya. Dalam beberapa kejap saja sudah mampu melukai sekian banyak paderi-paderi siang Lim siang sakti. Di samping itu masih mampu pula untuk mengalahkan ilmu suara Tian Xiao Mo Im dari Kim Pou Set Ang Siang Pik, melukai kawanan pengawal baju putih pula. Wajah Huk Wan Tai Su merah karena malu. Kemudian ia meminta maaf kepada kakek buntung karena telah salah menafsir ilmu siang Goan Sam Jiok yang sedemikian saktinya. Paderi sakti dari Xiao Lim si itu pun serta merta membungkukan tubuh memberi hormat sedalam-dalamnya. Kakek buntung ulurkan kedua tangannya untuk mengangkat tubuh Pek Wan Tai Su, ah, harap jangan merendah begitu. Aku merasa tak enak hati. Demikian orang tua kaki buntung itu segera menyerahkan botol pil kepada Pek Wan Tai Su yang menyambutnya dengan penuh perasaan terima kasih. Dengan gerak burung wale terbang melayang ia melayang turun ke halaman. Hun Ying memberi hormat kepada orang tua aneh itu, serunya, Lo Chiampo dapat menduga dengan tepat. Aku mempunyai sedikit pertanyaan, entah apakah orang tua aneh itu tertawa, silahkan bertanya. Kalau tak salah tafsir, ku rasa Lo Chiampo tak suka bertemu dengan Pek Wan Tai Su. Dengan memeranikan diri aku hendak menduga, apakah kiranya Lo Chiampo mempunyai kaitan kisah dengan Pek Wan Tai Su? Orang tua aneh itu terkesiap. Kemudian tertawa. Engka sungguh cerdik. Memang aku mempunyai hubungan dengan Pek Wan Tai Su, bahkan erat sekali hubungan itu, katanya. Tetapi mengapa Lo Chiampo tak suka bertemu muka dengan Pek Wan Tai Su? Tukas Chu Ying. Orang tua itu tertawa aneh. Mengapa aku tak mau bertemu muka dengan Pek Wan Tai Su adalah pertama karena kuatir dia akan mengenal diriku ini siapa. Kedua, memang belum tiba waktunya dia tahu hal itu. Ketiga, tembok sering bertelinga, aku tak mau orang mengetahui asal usulku. Apakah kalian mengerti? Apakah di ruang loteng itu terdapat orang lain lagi Hun Ying terkejut lalu sapukan pandang macu ke sekeliling. Orang tua itu tertawa gelap-gelap. Sedemikian kuat nadat tawanya sehingga hati kedua nona itu seperti debur keras. Hun Ying heran mengapa orang tua itu terus-menerus tertawa keras. Tiba-tiba orang tua itu berhenti tertawa, serunya, kawanan tikus, apakah kalian hendak menyelingap keluar? Hayo, keluar, sebelum aku turun tangan. Terdengar suara tertawa seram dan tiba-tiba muncullah seseorang di atas tiang pengelari ruang engkau. Chiang Pek Tu seru Hun Ying terkejut. Chiang Pek Tu tertawa sinis. Benar, memang aku. Pahcu memberi perintah kepadamu agar dalam tiga hari engkau harus kembali ke lembah kumandang. Atau akan dijatuhkan hukuman kepadamu. Kalau engkau tahu gelagat, lekaslah engkau ikut aku kembali ke lembah. Cahaya muka Hun Ying berubah. Tiap manusia mempunyai cita-cita sendiri, katanya, aku Ihun Ying memang sudah tak tahan lagi hidup dalam lingkungan lembah kumandang. Tindakannya yang ganas dan kejam dari Pahcu, telah membangkitkan kebencianku. Nah, engkau pun jangan mimpi akan menggertak aku dengan ancaman-ancaman yang ngeri. Chiang Pek Tu tertawa. Terserah, serunya, tak lama lagi Pahcu tentu akan datang kemari sendiri. Dan pada saat itu engkau boleh mengatakan isi hatimu kepadanya, heh, heh, heh. Hun Ying marah dan cepat menghantam. Huh, engkau masih terpaut jauh sekali, seru Chiang Pek Tu seraya kebutkan tangan jubahnya. Terdengar suara orang tertahan dan Hun Ying pun tersurut mundur tiga-empat langkah. Tubuhnya terhuyung-huyung hendak rubuh. Dengan tertawa iblis, Chiang Pek Tu loncat maju terus hendak mencengkeram pergelangan tangan kanan Hun Ying. Tiba-tiba Chiang Pek Tu berteriak aneh dan terhuyung-huyung sampai beberapa langkah. Wajahnya menampilkan kerut ketakutan yang hebat. Chiang Pek Tu berdiri kesini, seru orang tua penyup seruling. Tergetar hati Chiang Pek Tu, pikirnya siapakah dia? Mengapa tak dapat ku ketahui sama sekali aliran kepandainya itu? Bahwa dia tahu namaku dan mengatakan kalau dia memang mempunyai hubungan dengan Pek Wan Su Heng, apakah mungkin dia seorang tokoh siaulim? Tetapi sepanjang ingatanku, tak ada seorang tokoh siaulim si yang sesakti itu. Siapakah gerangan orang itu? Walaupun dalam hati resah gelisah bukan kepalang namun Chiang Pek Tu masih menghias mulutnya dengan tertawa. Setan tua, serunya, jangan terlalu memandang rendah orang. Memang lain orang di juri terhadap ilmumu Siang Goan Sam Jiok, tetapi aku tak memandang macu kepada ilmumu itu. Orang tua itu tertawa gelak-gelak. Itulah yang dinamakan perasaan seorang maling yang tak takut pada tuan rumah. Baik, cobalah engkau rasakan Siang Goan Sam Jiok itu. Berubahlah wajah Chiang Pek Tu, serunya. Setan tua kalau engkau memang sakti mengapa engkau tak berani berhadapan dengan pacu kami? Aku masih ada urusan lain, tak dapat melayanimu. Habis berkata ia terus berputar tubuh hendak pergi. Hi, Chiang Pek Tu. Orang tua peniup seruling tertawa meloroh, engkau takut, bukan? Begodoran macam engkau, biasanya selalu garang dan congkak. Suka melakukan kejahatan dan menindas yang lemah. Lebih baik engkau lekas enyah agar orang tidak muak melihat tampangmu. Kalau sampai terlihat oleh suhengmu Pek Wan Tai Su, betapalah sedihnya. Berubah-ubah cahaya muka Chiang Pek Tu didamperat habis-habisan oleh orang tua peniup seruling itu. Sikapnya yang garang dan jumawa, saat itu benar-benar hilang bagai anjing berjawat ekor. Mengapa tak lekas enyah? Apakah engkau hendak tunggu sampai Pek Wan Tai Su datang kemari dan menampar mukamu bentak orang tua itu pula? Chiang Pek Tu memang seorang durjana yang licik dan licin. Tahu bahwa dirinya tak mampu melawan orang tua itu, terpaksa ia harus menelan hinaan itu. Tua bangka, serunya sambil menatap orang tua peniup seruling dengan pandang berkilat-kilat, akan ku catat apa yang engkau lakukan terhadap diriku hari ini. Kelak pada suatu hari tentu akan ku tagih kepadamu. Habis berkata ia terus meluncur pergi. Cici Hun, tadi dia begitu garang tetapi sekarang berubah seperti anjing melihat gebuk. Bahkan waktu pergi dia tak berani bernapas sama sekali, cuing tertawa. Hun ing mengerut day. Adik ing, Chiang Pek Tu itu seorang manusia yang selicin belut. Kalau dia tak tahu keadaan yang tak menguntungkan dirinya, masakan dia mau menelan hinaan begitu. Dan kemunculannya di tempat ini, tentu bukan tak ada sebab-sebabnya. Adakah lembah kumandang akan mengadakan pembunuhan besar-besaran? Pembunuhan besar-besaran, tiba-tiba cuing teringat akan pembunuhan yang telah menimpah keluarganya serta gerak-gerik orang Ban Jin Kiong dan peristiwa rumah pondok aneh di tengah hutan. Oh, engkau sudah siuman, tiba-tiba orang tua peniup seruling berseru dengan nada ramah. Memang saat itu Siaw Loseng sudah bangun dan duduk. Dia menguap seperti orang yang baru bangun tidur. Siaw Toako, lekas haturkan terima kasih kepada Lociampu ini, seru cuing. Serta merta Siaw Loseng terus jatuhkan diri memberi hormat di hadapan orang tua itu. Sudah berulang kali Lociampu telah menolong jiwaku. Apabila aku, Siaw Loseng, masih hidup, tentu takkan melupakan Budi Lociampu. Orang tua peniup seruling itu tertawa. Tubuhku cacat dan mengasingkan diri dari dunia keramaian. Aku sudah tak mempunyai keinginan pada dunia. Entah bagaimanakah kera engkau hendak membalas aku? Ini-ini, Loseng tak dapat mengatakan apa-apa. Orang tua itu tertawa pula. Jika tak kecewa terhadap seorang tua cacat semacam diriku, aku ingin memungut anak angkat. Entah engkau mau atau tidak. Girang Siaw Loseng bukan alang kepalang. Serentak ia berlutut lagi dan berseru, Gi Hau, terima hormat sujud Loseng. Sampai empat kali Loseng memberi hormat kepada orang tua aneh itu sebagai tanda seorang putra terhadap gihu atau ayah angkat. Chu Ing dan Hun Ing pun yang serempak memberi hormat. Ui Hun Ing dan N.I.O. Chu Ing mengaturkan selamat kepada paman. Sambil mengusap-usap jenggot, orang tua itu tertawa, bangunlah, bangun semua. Hari ini aku sungguh gembira sekali. Bagian 52 Rahasia Seruling Tiba-tiba dari luar terdengar suara Pek Wan Ta Isu berseru gembira, selamat, selamat. Kalian ayah dan anak sungguh bahagia sekali dapat berkumpul di sini. Aku tak mempunyai rejeki seperti kalian. Serentak masuklah Pek Wan Ta Isu ke dalam ruangan. Tiba-tiba cahaya muka orang tua buntung itu berubah dan tubuhnya agak gemetar. Tetapi cepat pula ia tertawa gelak-gelak. Ah, Ta Isu telah masuk dalam dunia kesucian. Tidak seperti kita yang masih dilekati debu-debu kedosaan dan kegelisahan. Ta Isu lebih bahagia. Perubahan air muka orang tua buntung itu, tiada seorang pun yang memperhatikan kecuali loseng. Hal itu makin menimbulkan keresahan hati pemuda itu. Sesaat kemudian wajah Pek Wan Ta Isu berubah serius, katanya. Kita berkumpul di sini dengan gembira dan selamat. Tetapi dewasa ini kawanan Durjana telah muncul mengadu biru di dunia persilatan. Setiap saat keselamatan jiwa kaum persilatan tentu terancam. Tadi aku telah menerima laporan dari anak murid Xiao Lim Si dan anak murid Partai Butong Pei, mengatakan bahwa Partai Butong Pei telah menghadapi bahaya besar. Beratus-ratus musuh telah menyerang Butong San. Sudah beberapa pimpinan partai itu yang binasa. Mereka minta bantuan kepada Chiang Bun Hang Tiang. Ketua Xiao Lim Si telah memerintahkan aku supaya segera membawa barisan Tatmokou Chitin untuk memberi bantuan. Oleh karena peristiwa itu amat gawat maka aku pun harus lekas-lekas ke Butong San dan akan minta diri kepada kalian. Sekalian terkejut mendengar berita itu. Paman, setiap orang merasa wajib untuk membela keadilan dan kebenaran. Sukalah paman meluluskan aku juga ikut membantu ke sana. Pek, wan ta isu gelengkan kepala. Engkau baru saja sembuh. Dan kepergianku kali ini, mungkin takkan kembali, apalagi engkau mempunyai dendam darah yang belum terhimpas. Engkau harus jaga diri baik-baik. Ah, lebih baik engkau jangan ikut. Dengan diiring oleh laan nafas panjang, Pek, wan ta isu pun sudah berputar tubuh dan sekali ayun tubuh, dia sudah lenyap di antara puluhan paderi yang berada di bawah leteng. Lo seng hanya berlinang-linang air mata mengantarkan pandang matanya. Ucapan Pek, wan ta isu amat menyentuh sanubarinya. Xiao lo seng sudah sebatang kera. Hanya tinggal seorang pamannya lah Pek, wan ta isu itu. Paderi itu telah memperlakukannya dengan penuh kasih sayang seperti orang tuanya sendiri. Mendengar kata-kata Pek, wan ta isu bahwa mungkin paderi itu akan binasa menghadapi gerombolan duljana, sudah tentu hati Xiao lo seng berduka. Tidak terduga, jika Xiao lo seng hanya mengucurkan air mata, tidak demikian dengan orang tua buntung itu. Dia menangis keras. Walaupun tak tahu jelas duduk persoalannya, karena melihat orang menangis, kedua nona ikut menangis. Tangis orang tua buntung itu amat menyedih sekali. Entah mengapa dia tiba-tiba begitu sedih. Bahwa seorang berilmu sakti sampai tak menguasai diri, tentulah suatu hal yang mengherankan sekali. Maaf, karena gara-gara aku, kalian sampai ikut bersedih, kata Xiao lo seng seraya mengusap air matanya. Orang tua buntung itu pun mengusap air matanya dan berkata tersekat, Ah, ah, seng ji maaf, karena teringat akan peristiwa yang lampau, aku sampai tak dapat menguasai diri. Ji, artinya anak. Seng ji berarti anak seng. Makin besar rasa hati lo seng terhadap orang tua itu. Dia makin yakin tentulah orang tua itu mempunyai kisah hidup yang menyedihkan. Gi hou, maukah gi hou membagikan kedukaan hati gi hou kepadaku dengan lemah-lembut lo seng berkata. Peristiwa yang lampau bagaikan gumpalan asap. Ah, tak perlu membicarakan hal itu lagi, sahut orang tua buntung. Lo seng tahu orang tua itu tentu mempunyai kisah yang hebat. Tetapi karena orang tak mau mengatakan, dia pun tak berani memaksa. Baik, tak perlu membicarakan hal itu, kata lo seng tertawa. Bukankah hari ini kita berdua ayah dan anak telah berkumpul di sini? Seyugianya kita rayakan peristiwa saat ini dengan gembira. Peristiwa sedih yang lampau biarlah lalu. Benar, Huning tertawa cerah, Paman, aku mempunyai sedikit soal yang belum jelas. Boleh aku bertanya, kepada Paman? Orang tua peniup seruling itu tertawa. Silahkan. Bukan suatu hal yang penting melainkan hanya sekedar ingin tahu. Kata Huning, aku merasa heran mengapa Paman yang menderita cacat sehingga sukar untuk berjalan, mengapa dapat menduga dengan tepat segala peristiwa yang terjadi di dunia persilatan. Orang tua itu tertawa. Pertanyaan yang bagus, serunya, tetapi apakah engkau pernah mengenal sebuah petpatah yang mengatakan seorang Perdana Menteri tak pernah keluar dari rumah tetapi dapat mengetahui peristiwa-peristiwa di dunia? Huning kerutkan alis. Walaupun Perdana Menteri itu tak pernah melangkah keluar dari rumah tetapi dia mempunyai pembesar-besar militer dan sipil yang memberi laporan sehingga dia tahu semua peristiwa itu. Sanggah Huning, adakah Paman memiliki ilmu nujum yang sakti? Orang tua peniup seruling itu tertawa gelak-gelak. Menghitung dan menujum, hanyalah suatu dongeng aneh dalam dunia persilatan, katanya, walaupun dalam aliran Buddha dan Tao terdapat semacam ilmu itu serta ilmu perbintangan tetapi pun hanya bersifat dugaan garis besarnya saja. Tak mungkin akan tahu sejelas-jelasnya keadaan dalam dunia persilatan ini. Apalagi aku memang tak pernah belajar ilmu nujum semacam itu. Huning makin heran, tanyanya, lalu bagaimana Paman dapat menduga tepat keadaan dunia persilatan itu? Orang tua peniup seruling ganda tertawa. Bukankah bangunan kuil dan puncak loteng itu amat tinggi tanyanya? Ketika anak muda itu serempak memandang ke atas. Memang kuil dan loteng itu didirikan di atas sebuah lereng gunung. Dari tempat itu dapat memandang jauh ke sekeliling penjuru. Benar, Paman, seru Huning. Engkau masih ingat akan anjing kecilku si salju itu oh, anjing putih yang cantik itu seru cuing. Paman, seru Huning, mengapa Paman hendak alihkan pembicaraan pada loteng dan anjing kecil namun orang tua peniup seruling itu tetap tersenyum? Sama sekali aku takkan mengalihkan pembicaraan, katanya, persoalan itu memang terletak pada kedua hal itu. Dengan berada di loteng yang tinggi ini, aku dapat memandang jauh sampai berpuluh-puluh li jauhnya. Dan jangan lupa, anjing salju itu dapat menyampaikan laporan apa yang terjadi di luaran. Paman, engkau mampu melihat sampai berpuluh li jauhnya? Apakah engkau memiliki ilmu Huning terkejut? Orang tua peniup seruling tertawa gelak-gelak. Betapapun tajam mataku, namun tak mungkin aku mampu melihat sampai berpuluh li jauhnya. Aku mengandalkan bantuan serulingku ini. Dengan setengah meragu, Huning menyambuti seruling itu. Ia rasakan seruling itu berhawa dingin dan berat sekali. Paling tidak lima puluhan kati beratnya. Seruling Kiu Sian Ching Ing Sian Siaw ini, terbuat dari besi yang telah terbenam dalam Laut Pak He selama seribu tahun. Kegunaannya memang banyak sekali dan nilainya tak kalah dengan pedang pusaka. Siaw Leseng dan Cuing pun ikut melihat benda pusaka itu. Seruling itu berwarna hitam, dibuat dengan bagus sekali. Batang seruling berhias dengan gurat-gurat kembangan yang berbentuk kuno. Jika tidak dilihat dengan seksama tentu tak kelihatan. Cobalah engkau lihat dari lubang seruling itu, kata orang tua itu pula. Huning menurut. Tiba-tiba ia mendesis kaget. Ternyata pada lubang seruling itu, tampak sebuah pemandangan aneh. Sebuah aliran sungai yang jernih airnya. Di tengah sungai tampak sebuah perahu sedang berlayar menyongsong ngombak. Di buritan perahu dua orang tukang perahu tengah berdiri bercakap-cakap. Berganti melihat pada lubang ujung seruling, tampak sebuah jalan merentang tak jauh dari sungai itu. Sebuah kereta berkoda empat dan dikusiri oleh seorang lelaki baju hitam, tengah meluncur pesat di sepanjang jalan itu. Kusir baju hitam itu tak henti-hentinya mengayunkan cambuk. Rupanya dia bergegas-gegas hendak mempercepat perjalanan. Kesemuanya tampak jelas pada seruling Qiu Xiao Qing Ying Xin Xiao itu. Ketika Huning lepaskan seruling, sungai dan kereta itu tak tampak. Ia berusaha untuk memandang ke sekeliling penjuru tetapi tetap tak melihat suatu apa. Kini Xiao Qing Ying Ying pun mencobanya. Pada lubang seruling itu tampak hutan derah istana Ban Jin Kiong, kota Lok yang tempat kediaman keluarga NIO, pun tampak dengan jelas. Ketika giliran Qiu Ying 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 mencoba, tak henti-hentinya darah itu berseru memuji. Sambil menyambuti seruling, orang tua aneh itu tertawa, bagaimana? Bukankah aku tak bohong? Benar, Paman, tetapi seruling ini memang ajaib sekali, kata Huning. Tetapi bagaimana mungkin anjing putih itu dapat memberi laporan kepada Paman? Kembali orang tua itu tertawa. Kecuali cerdas, si Salju itu mengerti juga bahasa manusia dan pula dia pun dapat memiliki ilmu silat. Dia sering berkeliaran keluar. Apabila perlu aku dapat menyuruhnya mencari orang yang ku kehendaki, supaya datang kemari. Ada kalanya anjing itu dapat menggigit jalan darah orang untuk dibawa kemari. Dengan begitu, aku selalu memperoleh tentang keadaan dalam dunia persilatan. Benarkah hanjing itu sedemikian saktinya seru cuing? Ah, engkau tak percaya hal itu bukan orang tua peniup seruling tersenyum, apabila ada kesempatan, engkau boleh adu kepandayan dengan si Salju. Ai, mana kami tak percaya keterangan Paman, buru-buru haun ing menyusuli, karena hal itu luar biasa sekali maka kami pun heran. Masih ingatkah kalian setengah tahun yang lalu di mana Seng Ji, Pek, Wan Tai Su dan engkau sendiri bersembunyi, di atas tiang pengelari tetapi hampir saja dapat ditangkap oleh orang-orang Ban Jin Kiong? Lo Seng terkesiap. Memang ia teringat dirinya yang hampir tertangkap hendak dijadikan mumi oleh ketua Ban Jin Kiong yang lalu. Diam-diam ia menggigil. Kalau saat itu kakek berwajah dingin Ling Tiong siang tak muncul, mungkin entah bagaimana jadinya dengan diriku, pikirnya. Berkata orang tua peniup seruling itu. Kala itu tak pernah kuduga bahwa kepala Ban Jin Kiong akan muncul. Melihat keadaan begitu gawat, aku segera suruh si Salju untuk mencari seorang jago silat yang sakti. Ai, tau-tau anjing itu membawa Leng Bin Sin Kun Leng Tiong siang. Orang tua itu berhenti sejenak untuk memandang ketiga anak muda di hadapannya. Kalian tentu menduga bahwa, orang itu tentulah tokoh Leng Tiong siang yang pernah menggetarkan dunia persilatan pada 40 tahun berselang. Paman maksudkan Leng Tiong siang palsu tukas huning. Met orang tua berkilat-kilat lalu berkata dengan nada serius. Beberapa kali aku pernah bertemu dengan Leng Tiong siang. Walaupun wajahnya ganas, sikap dan ucapannya juga begitu, tetapi aku tetap mengenalinya bukanlah Leng Tiong siang, salah seorang empat serangkai yang dulu. Si Ola Seng terbelalak kaget. Lalu siapakah dia? Orang tua peniup seruling gelengkan kepala. Siapakah orang itu? Aku juga belum tahu. Apabila dugaanku tak meleset, dia tentu seorang yang mengenakan kedok muka seperti Leng Tiong siang dan menyaru sebagai dia. Apakah maksudnya, mungkin sedikit-sedikit aku dapat menduga. Apakah maksudnya tanya cuing? Dengan menyaru sebagai Leng Tiong siang kemungkinan dia hendak merebut pusaka Keng Hun Pit dari Ketua Ban Jin Kiong. Apakah hun ing terkejut, dia hendak merebut salah satu dari tiga pusaka dunia persilatan itu? Paman kali ini mungkin engkau salah duga, kata cuing. Belum berapa lama ini salah seorang kepala bagian dari istana Ban Jin Kiong yang bernama Long Wit telah membawa 12 orang yang hilang kesadaran pikirannya, menuju ke rumah keluarga N.I.O. untuk merebut. Tiba-tiba Nona itu hentikan kata-katanya. Ia teringat akan kamar rahasia di bawah tanah dari Ban Jin Kiong dan tahu bahwa ayahnya telah ditangkap oleh orang Ban Jin Kiong. Dengan begitu orang yang tinggal di rumahnya sebagai N.I.O. Jong Ho dan memiliki pit pusaka Keng Hun Pit itu bukanlah ayahnya. Ah, bagaimana mungkin? Ayah jauh hari telah memberitahukan kepadaku tempat penyimpanan pit pusaka itu. Rasanya tiada lain orang yang tahu tempat itu, kecuali orang itu memang bukan ayahku yang asli. Kalian memang tak tahu akan tipu muslihat dunia persilatan, kata orang tua peniup seruling, hal itu memang muslihat dari ketua Ban Jin Kiong. Benar, ayahmu telah ditawan oleh ketua Ban Jin Kiong. Yang berada di rumah keluarga N.I.O. itu bukan ayahmu yang sesungguhnya. Apa yang dia beritahukan kepadamu tentang tempat penyimpanan pit pusaka itu, memang bukan Keng Hun Pit yang asli. Cuing seperti orang bermimpi. Jika dia tak menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya telah menjadi seorang mumi yang ditaruh dalam sebuah peti mati di kamar rahasia Ban Jin Kiong, dia tak percaya hal itu. Jika begitu Keng Hun Pit dan orang yang menyaruh menjadi N.I.O. Jong Ho itu palsu semua tanya S.I.O. Lo Seng. Sudah tentu tidak asli, kata orang tua peniup seruling, bahkan mungkin orang yang menyaruh sebagai N.I.O. Jong Ho itu sendiri tak tahu akan hal itu. Bagian 53. Rasa sayang seorang kesatria. Kata Lo Seng, orang yang menyaruh sebagai N.I.O. Jong Ho itu tentulah orang Ban Jin Kiong. Mengapa Ban Jin Kiong mengirim orang untuk menyaruh sebagai N.I.O. Jong Ho, sudah tentu tujuannya hendak merampas Keng Hun Pit yang asli. Ah, tidaklah sesederhana seperti yang engkau duga, kata orang tua buntung, tindakan pihak Ban Jin Kiong itu jelas suatu siasat untuk membuang bekas. Agar dunia persilatan menyangka bahwa pusaka Keng Hun Pit itu jatuh di tangan orang Naga Hijau. Dengan begitu perhatian orang tentu akan tertumpah pada pihak Naga Hijau. Tindakan itu sama dengan pinjam tangan membunuh orang. Pit Keng Hun Pit merupakan salah sebuah dari tiga pusaka dunia persilatan. Setiap orang persilatan tentu sangat menginginkan sekali benda itu. Sekalipun Ban Jin Kiong berpengaruh besar tetapi mereka masih juri untuk menghadapi serbuan tokoh-tokoh sakti dunia persilatan. Siasat yang licik sekali seru S.I.O. Loh Seng dan kedua Nona. Dengan seri muka yang berubah, berkatalah Hun Ing, dengan begitu bukankah Naga Hijau akan menjadi sasaran kaum persilatan. Mungkin saat ini Naga Hijau pun sudah terancam bahaya. Ya memang Naga Hijau saat ini terancam bahaya, ah, orang tua itu menghela nafas. Tiba-tiba Hun Ing memberi hormat kepada orang tua itu, katanya, Paman, banyak terima kasih atas bantuan dan petunjuk Paman yang berharga. Tetapi aku masih mempunyai sedikit permintaan, entah Paman. A.I., mengapa tiba-tiba engkau menyanjung aku? Bukankah engkau minta aku masuk menjadi anggauta Naga Hijau? Aku memang hendak mohon Paman supaya memimpin kaum persilatan Golong Putih untuk membasmi para durjana yang jahat. Bukan hanya menjadi anggauta saja tetapi kemohon Paman suka menjabat sebagai ketua Naga Hijau. Orang tua aneh itu tertawa. Memimpin kaum penegak kebenaran, pembela keadilan, memang setiap kaum persilatan yang murni harus merasa mempunyai kewajiban semacam itu. Tetapi jika minta aku orang tua cacat ini menjadi ketua Naga Hijau, benar-benar suatu hal yang tak berani ku terima. Namun bila mana Naga Hijau memerlukan tenagaku si orang tua cacat ini, aku tentu bersedia membantu. Ketahuilah, orang tua aneh itu melanjutkan, cita-cita luhur itu adalah terletak pada bahu kalian para anak muda. Dengan kepandaian, kesaktian kalian bertiga, ditambah pula dengan bantuan ku si orang tua cacat ini, tentulah dapat mengembangkan perkumpulan Naga Hijau. Yang pentingnya lah seluruh anggauta Naga Hijau harus bersatu padu dalam satu tujuan yang mulia. Jangan khawatir, istana banjin kiong maupun lembah kumandang, pada satu hari akhirnya tentu akan dapat dihancurkan juga. Betapa girang hati luseng dan kedua nona itu sukar dilukiskan. Serta merta Huning berlutut untuk mergahaturkan terima kasih kepada orang tua itu. Orang tua buntung juga tampak berseri gembira lalu menyuruh Huning bangun. Kata Huning, paman, nyata-nyata Naga Hijau sedang terancam bahaya. Maka pikirku, akan kembali ke lok yang untuk memindahkan markas besar kami ke sini. Dengan demikian kita lebih dapat bekerja dengan tenang dan teratur. Ketiga anak muda itu terus mohon diri. Tunggu, seru orang tua itu, saat ini kita sudah diketung musuh. Kepergian kalian ini mungkin akan menderita gangguan mereka. Terkejutlah si Allah yang bertiga demi mendengar peringatan itu. Pikir mereka, mengapa orang tua ini sedemikian tajam indera pendengarannya? Mengapa kita sama sekali tak mendengar suatu apa? Bagaimana dia tahu kalau musuh sudah siap mengepung kita di luar? Tetapi ketiga anak muda itu memang sudah patuh dan tunduk pada orang tua peniup seruling. Mereka percaya penuh. Dan ternyata entah kapan datangnya, memang tahu-tahu di luar halaman telah muncul 40 lebih orang yang berkerudung kain hitam. Jelas mereka tentu jago-jago sakti. Ai, barisan tujuh lapis dari banjin kiong, bisik cuing. Lihatlah, Ligyok H.O.U. juga datang seru cuing. Menurut arah yang ditunjuk nona itu, Siyao Leseng melihat seorang pemuda berpakaian biru, mukanya mengenakan kerudung muka merah dan tangannya memegang sebatang panji hitam. Dia memang Ligyok H.O.U. Pada saat Ligyok H.O.U gerakan panji, ke-47 pengiringnya itu segera hentikan langkah. Seorang lelaki tinggi besar dan bertubuh gagah segera tampil keluar. Siyao Leseng memandang si tinggi itu dengan seksama. Orang tinggi besar itu berumur lebih kurang 30 tahun, hidungnya besar, dan sepasang matanya berkilat-kilat tajam. Punggungnya menyanggul sebuah kantong. Entah apa isinya. Hai, siluman tua, mengapa tak lekas keluar? Apakah harus tunggu sampai Ang To'aya menyerapmu teriak si tinggi besar itu? Nadanya menggeledek nyaring sekali. Menilik sikap dan suaranya yang begitu hebat, dia kemungkinan tentulah pemimpin barisan Al Gojo yang disebut Ang Piau. Anjing buduk, jangan menggonggong terus-menerus, sebentar nonamu tentu akan menyuruh engkau menangis sampai tiga hari tiga malam, tiba-tiba Cuing berteriak mendamprat. Ang Piau tertawa gelak-gelak. Oh kiranya bukan hanya siluman tua itu tetapi juga ada beberapa anjing kecil, ha, ha, ha. Cuing hendak balas memakil lagi tetapi dicegah si Ola Seng, sudahlah tak perlu melayani manusia itu. Kita di tempat posisi yang lebih baik, jangan sampai terpancing oleh ocehan mereka. Benar juga karena tiada orang yang membalas makiannya, Ang Piau pun berhenti. Beberapa saat kemudian, rupanya dia tak sabar dan berteriak lagi, Kalau kalian tetap tak mau keluar, terpaksa kami akan menyerbu dan mengobrak abrik seorangmu. Hun Ing geram sekali dan hendak turun tangan tetapi kembali dicegah si Ola Seng, tak perlu menggubris manusia itu. Dia tak nanti berani naik kemari. Tetapi kalau terus-menerus menjaga di sini saja, juga tidak tepat, bantah Hun Ing. Tahu kekuatan diri dan kekuatan musuh, seratus kali perang tentu seratus kali menang, kata Lo Seng, bahkan di sini terdapat berapa orang, pun mereka tak tahu. Untuk sementara ini mereka tentu tak berani sembarangan bergerak. Lalu apakah siasat adik Hun untuk menghadapi mereka? Hun Ing tertawa. Walaupun tak takut kepada mereka, tetapi kita tak dapat terus-menerus bertahan dengan cara begini saja. Mengapa kita tak melakukan sedikit siasat untuk meloloskan diri dari kepungan mereka dan cepat menuju ke markas di Lok Yang? Orang tua peniup seruling tiba-tiba tertawa, ujarnya, yang penting mereka hendak mencari aku. Sekalipun kalian menerobos dari kepungan mereka pun takkan terlalu mendesak. Kalau kita pergi, bukankah Gihu akan seorang diri saja? Tanya si Ola Seng. Jangan khawatir, masakan aku takut kepada mereka kata orang tua itu. Tiba-tiba terdengar Ligiyok Hau tertawa, kalau kalian tetap tak mau keluar, segera akan kusuruh orang untuk melepas api. Si Ola Seng terkejut. Memang dengan api, loteng itu tentu akan musnah. Cepat ia loncat di muka jendela dan berteriak. Ligiyok Hau, sudah berulang kali engkau berjumpa dengan aku dan engkau tentu menerima pelajaran yang pahit. Tetapi rupanya engkau tetap belum jera. Maka hari ini takkan ku berimu ampun lagi. Kalau tempo hari sebelah lenganmu yang kupotong, kali ini aku akan kupotong sebelah kakimu. Melihat si Ola Seng, diam-diam Ligiyok Hau terkejut, pikirnya, hektometer, rupanya pikirannya sudah terang. Adakah dia sudah tidak lagi menjadi manusia yang kehilangan pikiran seperti si Raja Akhirat itu? Mengapa si Ola Seng dan Hun In bersama-sama berada di situ? Apakah orang tua peniup seruling yang ditakuti ketua Ban Jin Kiong, mempunyai hubungan dengan kedua orang itu? Demikian benak Ligiyok Hau melayang-layang lalu tertawa menyeringai. Si Ola Seng, siapakah yang akan mati hari ini, masih belum diketahui pasti. Ha, 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 ku beritahu kepadamu sebuah hal. Hapuskanlah harapanmu untuk mengharap Pek Wan Tai Su akan datang membantumu. Si Ola Seng terkejut. Adakah Pek Wan Tai Su telah dicelakai mereka? Untuk membereskan kawanan tikus semacam kalian tak perlu harus minta bantuan Barisan Tatmoko Cetin. Hektometer, aku seorang diri sudah lebih dari cukup untuk membasmi kalian, seru Si Ola Seng. Ligiyok Hau juga tertawa angkul. Barisan Tatmoko Cetin. Ha, 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 ketahuilah wahai Si Ola Seng. Pek Wan Tai Su telah termakan. Siasatku memancing hari mau tinggalkan sarangnya, Si Ola Seng terkejut dan cepat menegur. Bagaimana mereka dapat termakan siasatmu semacam itu Ligiyok Hau tertawa jumawa. Engkau kira Pek Wan Tai Su dan ke-78 kepala gundul itu benar-benar minta bantuan kebutongsan. Ha, ha, saat ini mungkin mereka sudah berkelana di akhirat. Si Ola Seng terkejut, tegurnya. Apakah yang memberi laporan kemari itu anak murid Si Olim dan Bu Tong Pei palsu Giyok Hau utertawa iblis. Mereka memang anak murid Si Olim Si dan Bu Tong Pei yang sesungguhnya. Masakan hal itu Pek Wan Tai Su tak mengenalnya? Si Ola Seng makin terkejut serunya. Ligiyok Hau, jangan berolok-olok semuamu sendiri. Apakah kedua murid itu sudah menjadi kaki tangan Ban Jin Kiong? Kembali Ligiyok Hau tertawa. Goblok, sudah terlambat pengetahuanmu. Engkau juga tak mau meneliti. Dari manakah nama Ban Jin Kiong itu asalnya? Karena marah, hidung Si Ola Seng sampai menghembuskan asap dan sepasang matanya seperti terbakar. Melihat itu Ligiyok Hau makin gembira. Disebut Ban Jin itu artinya selaksa orang, terdiri dari seluruh aliran persilatan dan tokoh-tokoh partai persilatan yang ternama. Dari pucuk pimpinan, termasuk ketua dan para penasehat Tiang Lo, sampai ke kerucutnya. Kini barisan Ban Jin Kiong sudah tersusun rapi. Dalam beberapa waktu lagi seluruh dunia persilatan ini bakal menjadi milik Ban Jin Kiong, ha, ha, ha. Jahanam, Si Ola Seng berteriak dan serentak menyerang Ligiyok Hau. Kecepatan dan kedasyatan pedang Si Ola Seng yang tahu-tahu sudah akan menimpah kepala itu membuat Ligiyok Hau hentikan tertawanya dan cepat menghantam serayaan jod tubuh mencelat ke belakang. Tetapi Si Ola Seng yang masih melayang di udara itu segera bergeliatan lalu menukik untuk menusuk jalan darah maut dari tubuh Ligiyok Hau. Baru Ligiyok Hau tegak atau sinar pedang ular emas sudah berhamburan menerat tubuhnya. Dan setiap hamburan ujung pedang itu mengarah pada jalan darah yang berbahaya. Kejut Ligiyok Hau bukan alang kepalang. Cepat ia rebahkan tubuhnya mendatar tanah lalu membuang diri berguling-guling beberapa langkah ke samping. Sekalian orang tak tahu dengan care bagaimana Ligiyok Hau dapat menghindari serangan maut dari Si Ola Seng tadi. Yang jelas, walaupun pontang panting tetapi Ligiyok Hau masih dapat menyelamatkan diri dari pedang ular emas yang hendak mencabut jiwanya. Empat putuh tujuh anak buah barisan banjin kiong yang menyaksikan pertempuran itu, serem tak berseru memuji. Baik Si Ola Seng maupun Ligiyok Hau masing-masing terkejut dalam hati. Mereka terkejut karena kepandaian lawan ternyata diluar dari dugaan mereka. Keduanya dapat dikata merupakan tokoh muda yang hebat pada masa itu. Kini setelah mengetahui kepandaian lawan, mereka pun tak berani memandang rendah satu sama lain. Si Ola Seng tegak bagai karang. Ujung pedang ular emas mengacung sedikit condong ke muka. Tangan kiri membentuk sikap pengimbangan. Sepasang matanya mencurah memandang ke ujung pedang. Ligiyok Hau pun mencabut pedang dari belakang bahunya. Tiba-tiba ia menggembur keras lalu secepat kilat loncat menerjang, sinar pedang berhamburan mencurah ketubuh Si Ola Seng. Gerakan pedang itu aneh sekali, seperti menabas, seperti menusuk, seperti membabat dan seperti pula membacok. Dalam sekejap saja ia sudah lancarkan tujuh buah serangan. Tering. Pedang ular emas bergerak menyongsong dan terdengarlah dering benturan pedang yang disusul dengan percikan bunga api. Terdengar Si Ola Seng membentak keras dan pedangnya agak mengendap ke bawah lalu memagut lawan. Ligiyok Hau pun mengembur keras juga seraya menangkis. Benturan kedua segera terjadi lagi. Tetapi di antara dering benturan pedang terdengar juga sebuah jerit melengking dan pada lain kejap, sebatang sinar berkilau melayang ke samping. Apakah yang telah terjadi? Kiranya pedang Ligiyok Hau telah kutung menjadi dua dan tubuhnya terhuyung-huyung sampai tujuh delapan langkah ke belakang. Baju pecah, darah bercucuran. Ilmu pedang yang hebat sekali serunya tertawa rawan. Cepat ia membuang kutungan tangkai pedang lalu mengeluarkan sebuah benda yang kerkilat-kilat memancarkan sinar perat. Kenghun pit serentak cuing dan huning berteriak kaget. Si Ola Seng terkesiap, memandang benda yang dicekal lawan. Benda itu panjangnya lebih kurang hanya seperempat meter, batangnya berwarna putih perat. Sebatang pit, pena, semacam poan kean pit atau pit yang digunakan oleh pembesar yang mengadili sidang perkara. Ah, keterangan gihu, orang tua peniup seruling, itu memang benar. Kenghun pit memang merupakan salah sebuah dari tiga pusaka dunia persilatan yang luar biasa. Tetapi sampai di manakah keluar biasaan dari pusaka itu diam-diam Si Ola Seng menimang. Pengah Si Ola Seng menimang, tiba-tiba terdengar suara menggeledek, harap Ji Hun Kiong Chu suka mundur. Menyembeli ayam mengapa harus menggunakan pisau penjaga kerbau? Biarlah aku saja yang menghadapinya. Sesosok tubuh melayang ke tengah gelanggang dan berdirilah Ang Piao pemimpin barisan Ban Jin Kiong di hadapan Si Ola Seng. Seketika berubahlah cahaya muka Si Ola Seng. Menilik suara teriakan orang yang begitu menggeledek, tahulah Si Ola Seng bahwa Ang Piao itu seorang jago yang memiliki ilmu tenaga dalam hebat. Memiliki bentakan yang disebut singa mengaum untuk melukai orang. Serentak timbulah dua buah kesimpulan dalam hati Lla Seng. Pertama, ternyata Ban Jin Kiong masih mempunyai seorang tokoh selihai itu. Keempat puluh tujuh Ang Gauta barisan lapis tujuh itu tampaknya bukan jago sembarangan. Jelas, pertempuran saat itu akan merupakan pertumpahan darah yang hebat. Kedua, apa sebab Pang Piao memanggil Li Giyok HOU sebagai Jihun Kiong Chu, kepala istana kedua? Apakah Ban Jin Kiong memang dibagi atas beberapa bagian? Siapakah yang menjadi ketua istana pertama? Apakah masih ada istana ketiga dan keempat? Teringat juga Lla Seng, bahwa tempoh hari si Bung Kuk Longwi menyebut Li Giyok HOU sebagai Sao Kiong Chu, ketua muda. Tetapi mengapa sekarang Ang Piao menyebutnya sebagai Jihun Kiong Chu? Demikian pikiran yang menggelut benak Lla Seng saat itu. Sementara setelah Ang Piao tampil, Li Giyok HOU segera mengundurkan diri. Dengan hati-hati, pusaka kenghumpit itu dimasukkan ke dalam bajunya lagi. Si Ola Seng Ang Piao tertawa gelak-gelak, telah ku dengar kemasyuran namamu yang besar. Sayang selama ini aku belum mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan engkau. Sekarang aku hendak menantangmu bertempur sampai 300 jurus. Si Ola Seng menyahut dingin. Bagus, tetapi mungkin engkau tak dapat bertahan sampai begitu lama Ang Piao Deliki Mata. Siapa yang tak kuat bertahan? Engkau atau aku serunya. Ia segera maju selangkah dan terus menyerang dengan jurus Kim Leong Chow atau Naga Emas mengulurkan cakar. Sekali tangannya bergerak maka timbulah hamburan angin keras. Bagian 54 Kenghumpit Si Ola Seng mencodongkan ujung pedang mengarah pergelangan tangan orang. Maksudnya hendak memaksa lawan mundur, setelah itu baru ia akan susuli dengan serangan. Memang rencana Si Ola Seng itu tepat. Terapi Ang Piao itu seorang jago yang nekat dan kaya akan pengalaman bertempur. Cepat ia geliatkan tangan kanannya menghindar ke samping lalu secepat kilat jarinya ditebarkan untuk mencengkeram si kulengan Lo Seng. Sedang tangan kirinya pun serentak menjulur untuk menusuk jalan darah marah di tenggorokan lawan. Dari dua jurus gerakan itu saja, dapatlah diketahui sampai di mana kesaktian orang itu. Si Ola Seng terkejut sekali. Cepat ia menyurut mundur tiga langkah seraya hamburkan sinar pedang untuk melindungi tubuh. Mau tak mau, Si Ola Seng kucurkan keringat dingin juga. Teriakan gegap gempita memuji dari barisan tujuh lapis, segera menggema keras. Ang Piao tak mau memberi kesempatan lagi. Ia loncat menerjang dan menerah lawan dengan pukulan yang bertubi-tubi. Sepuluh jurus kemudian, Si Ola Seng jago muda yang gagah perkasa itu, dipaksa harus mundur sampai setombak jauhnya. Bahkan pedang ular emas hampir saja terlepas karena desau hamburan angin yang melandanya. Dari atas loteng Haun Ing dan Chu Ing menyaksikan pertempuran dengan hati gelisah. Kedua nona itu segera mempersiapkan diri untuk turun tangan apabila perlu. Tetapi sebenarnya ilmu silat Si Ola Seng itu tidak di bawah Ang Piao. Walaupun sepintas pandang Ang Piao menang kuat dan menang angin, tapi dengan berbagai aliran ilmu silat yang dimiliki Si Ola Seng, pemuda itu takkan kalah. Memang apabila dua jago sakti bertempur seujung rambut kesempatan yang diperoleh lawan, tentu akan merubah jalannya pertempuran. Dalam babak permulaan karena salah perhitungan, hampir saja Si Ola Seng menderita kekalahan total. Dia didesak kalang kabut oleh lawan sehingga hampir tak dapat bernapas. Tiba-tiba Si Ola Seng berteriak keras lalu mengisar langkah dan memainkan pedang disertai gerak langkah yang aneh. Betapapun halnya, kepandaian Ang Piao tetap kalah setingkat dari Si Ola Seng. Berulang kali Ang Piao melancarkan serangan dasyat, tapi setiap kali ia mendapatkan gerakan lawannya itu memang luar biasa anehnya, sukar untuk diduga. Sesaat pemuda itu berada di sebelah barat tetapi pada lain saat sudah beralih ke timur. Walaupun Ang Piao sudah menumpahkan seluruh kepandaiannya, tetap ia tak mampu memukul lawan. Mau tak mau kepala dari barisan banjin kiong itu tercengang-cengang. Kesempatan itu sudah tentu tak dilewatkan Si Ola Seng. Diiringi sebuah gemboran keras, pedang ular emas pun segera berhamburan laksana bunga api pecah di udara. Ang Piao terpaksa harus mundur sampai tiga langkah untuk menyelamatkan jiwanya. Sejenak Si Ola Seng dapat bernapas untuk melonggarkan ketegangannya lalu lepaskan tiga buah tabasan. Awuh! Terdengar jeritan ngeri. Karena lambat menghindar, bahu Ang Piao termakan ujung pedang, tiga buah jari tangan kirinya pun terbabat kutung. Dengan terhuyung-huyung menahan kesakitan, Ang Piao mundur sampai lima langkah. Dengan metu berkilat-kilat memancarkan dendam kemarahan, ia menetap Si Ola Seng dengan penuh kebencian. Tiga buah serangan pedang Si Ola Seng tadi telah dilancarkan dengan kemarahan. Cepat dan dasyatnya bukan alang-kepalang. Apabila mau, sebenarnya ia dapat mengambil jiwa lawan. Tetapi karena melihat lawan bertempur dengan tangan kosong, maka tak maulah Si Ola Seng hendak mencari kemenangan dengan kera, tidak adil. Saat itu Ang Piao pun mengeluarkan bungkusan senjata yang berada di belakang bahunya. Sebuah senjata aneh, matanya seperti golok tetapi punggungnya seperti gergaji. Sesaat kemudian ia menggembur keras lalu mainkan senjatanya yang aneh itu. Dering senyaring halilintar memekik dan hamburan bunga api yang mencurah seperti hujan, segera menimpah ke arah Si Ola Seng. Setitik pun Si Ola Seng tak mengira bahwa dalam keadaan terluka, Ang Piao masih sedemikian perkasanya. Ia tak berani memandang rendah lawan. Setelah mengisar ke samping dan tegak lurus untuk menghindari serangan, segera ia balas menusuk. Tiba-tiba Ang Piao merubah gaya permainannya. Segera ia mengeluarkan jurus ilmu permainan pedang. Juga dalam ilmu pedang ternyata Ang Piao memiliki permainan yang luar biasa dasyatnya. Si Ola Seng diam-diam terkejut dan tak berani lengah. Segera ia menjalankan siasat untuk bertahan. Melihat lawan bersikap mempertahankan diri, Ang Piao mengira kalau Si Ola Seng sudah kuncup nyalinya. Bagai hari maut tumbuh sayap, Ang Piao makin buas dan ganas. Senjatanya yang aneh itu makin melancarkan serangan yang maut. Setengah jam kemudian, keduanya telah bertempur sampai 200 jurus. Dan setiap jurus yang ditempurkan itu, merupakan jurus-jurus yang mengandung maut. Lengah atau lambat sedikit saja, tentu ngeri akibatnya. Kalau tidak kehilangan sebuah anggauta badannya tentu jiwanya amblas. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu sama letatkan lidah. Tiba-tiba terdengar jeritan ngeri. Metus sebelah kiri, pipi, dada dan kaki sebelah kiri dari Ang Piao telah berhias dengan lumuran darah merah. Senjatanya pun terdampar ke tanah dan orangnya terhuyung-huyung hendak rubuh. Peristiwa itu berlangsung terlampau amat cepatnya sehingga orang tak tahu apa yang telah terjadi. Si Ola Seng tak mau memberi kelonggaran lagi. Ia meluncur turun, ujung pedang ular emas segera mengarah jalan darah hulu hati di dada lawan. Sekalian orang menjerit ketika menyaksikan peristiwa yang tak terduga-duga itu. Kiamgi teriakli giyok haou ketika menyaksikan permainan ilmu pedang Si Ola Seng yang sedemikian. Hebatnya. Kiamgi artinya hawa pedang. Dengan kiamgi itu dimaksudkan, si pemilik pedang itu telah menyalurkan tenaga sakti melalui ujung pedang untuk menutup jalan darah lawan. Hanya seorang jago pedang sakti yang mampu melakukan hal semacam itu. Sebagai seorang jago kelas 1, Ang Piao pun tahu apa artinya seruan ligiyok haou itu. Serentak ia mengeluh dalam hati, selaka, aku sekarang. Ia pejamkan matu dan tenang-tenang menunggu ajalnya. Di luar dugaan tiba-tiba timbulah rasa sayang dalam hati Si Ola Seng. Rasa sayang yang dimiliki seorang kesatria terhadap lain kesatria. Serentak pedang dihentikan dan ujungnya tepat melekat pada kulit orang. Tindakan itu menyebabkan Ang Piao terhindar dari kematian. Dengan demikian sudah dua kali Si Ola Seng memberi ampun kepada lawannya. Tetapi serempak dengan itu, sekonyong-konyong Houn Ing dan Chu Ing melengking keras dan berhamburan melayang ke bawah. Kiranya pada saat Si Ola Seng hentikan pedangnya, dari empat penjuru berhamburan lah betang golok dari orang Ban Jin Kiong. Karena melihat pemimpinnya akan celaka di tangan Si Ola Seng maka mereka itu pun serempak taburkan golok alkojo ke arah Si Ola Seng. Houn Ing dan Chu Ing menjerit dan terus hendak menolong Si Ola Seng. Tetapi ternyata pemuda itu sudah bergerak untuk menyelamatkan jiwanya. Dengan sebuah gerak loncatan yang secepat kilat, Si Ola Seng pun sudah berada setombak dari tengah gelanggang dan tau-tau pula ujung pedangnya sudah mengucurkan tetesan darah. Keempat alkojo Ban Jin Kiong yang mengenakan kain kerudung hitam pada mukanya dari menyerang Si Ola Seng dari belakang, tau-tau sudah terhuyung-huyung dan terkapar di tanah. Dalam pada itu Ang Piau pun cepat loncat mundur beberapa langkah. Matanya memandang Si Ola Seng dengan penuh kesangsian. Kemudian menunduk mengamati guratan luka yang menghias dadanya. Ia tertawa rawan. Orang Si Si Ola Seng benar-benar tak bernama kosong. Ilmu kepandayanmu memang hebat. Dua kali aku, Ang Piau, telah menerima budi kemurahan hatimu, sudah tentu akan kuingat dan kelak apabila ada kesempatan tentu akan kubalas. Seorang jantan yang kasar tetapi jujur. Tak kecewa sebagai seorang tokoh silat yang perwira, diam-diam Si Ola Seng membatin. Demikian perubahan telah terjadi secara cepat dan tak terduga-duga. Si Ola Seng telah berhasil lolos dari golok maut tetapi Hun Ing dan Chu Ing yang hendak menolongnya saat itu malah diserang oleh dua anggauta barisan Al Gojo dari Ban Jin Kiong. Chu Ing keluarkan ilmu pedang Giyokli Kiam Huat ajaran Tai Hui Sini. Pedang segera berhamburan laksana gelombang mendampar dasyatnya. Tetapi lawannya juga bukan tokoh yang lemah. Ilmu permainan goloknya, laksana angin puyuh menyambar-nyambar. Hun Ing mainkan pedang serempak dengan pukulan tangan kiri. Dengan gaya permainan yang dasyat dan cepat, ia berhasil mendesak lawannya. Setelah melihat kedua nona itu dapat menjaga diri, semangat Si Ola Seng pun bertambah menyala. Dengan jurus rembulan berwajah setengah lingkar, ia sapukan pedangnya kepada lima orang anggauta barisan Al Gojo yang coba hendak merapat kepadanya. Kelanjutan dari sinar emas yang memancar dari pedang ular emas telah menimbulkan sebuah jeritan ngeri dan seorang anggauta barisan Al Gojo yang goloknya mencelat ke udara dan orangnya pun terdampar beberapa langkah, menggeletak dalam kubangan darah. Si Ola Seng pindahkan pedang ke tangan kiri. Pandang matanya mengarahkan ujung pedang ke arah enam orang anggauta barisan Al Gojo Ban Jin Kiong yang dapat menghindar dari serangannya tadi. Sikap dan perbawa anak muda itu, benar-benar mengdutarkannya li lawan-lawannya. Mereka yang semula garang dan bengis, saat itu mulai menggigil semangatnya. Cepat mereka membentuk diri dalam sebuah lingkaran, segenap perhatian tercurah pada gerak gerik Si Ola Seng. Dalam detik-detik yang penuh ketegangan itu, tiba-tiba terdengar jerit melengking tinggi. Si Ola Seng cepat berpaling. Ah, ternyata Cuing telah menderita luka. Lengan kanan darah itu berdarah dan terhuyung-huyung ke belakang. Sedangkan di tanah terbaring dua sosok tubuh lawan yang jelas tentu si darah yang merubuhkannya. Saat itu Cuing masih diserang oleh empat orang Al Gojo Baju Hitam. Keadaannya pontang-panting payah sekali. Si Ola Seng terkejut tapi belum sempat ia hendak bertindak. Dia sudah diserang lagi oleh lawannya. Cepat pemuda itu pusatkan perhatian. Sambil bersuit nyaring ia putar pedang ular emas untuk menyongsong hujan golok yang melandanya. Tering, tering, tering. Dering gemerincing melengking nyaring dan pada lain saat gumpalan sinar golok itu pun lenyap. Beberapa anggauta barisan Al Gojo Ban Jin Kiong tersiak mundur. Kesempatan itu segera digunakan Si Ola Seng untuk loncat keluar dari kepungan. Sambil meluncur dari udara ia putar pedangnya ke arah keempat baju hitam yang sedang menyerang Cuing. Terdengar jeritan ngeri, diiring dengan hamburan darah merah. Dua orang baju hitam merubuh berlumuran darah. Sedang yang dua orang, dengan menerita luka parah, pontang-panting menyurut mundur. Si Ola Seng menggeliatkan tubuh, meluncur turun di samping Cuing. Secepat menginjak tanah, ia lintangkan pedang ke muka dada. Mete memandang ke sekeliling sembelari bertanya bisik-bisik, Adik Ing, bagaimana lukamu? Selekas mengetahui Si Ola Seng berada di samping, semangat Cuing segera bangkit kembali. Dengan menahan rasa sakit ia berkisar ke dekat Si Ola Seng. Aku tak apa-apa, bagaimana dengan Cici Hun serunya. Saat itu matahari sudah terbenam di ufuk barat. Malam pun mulai menebarkan kabut hitam. Burung-burung berterbangan pulang ke sarang. Jurus ilmu pedang yang dilancarkan Si Ola Seng dan berhasil melukai keempat Algojo baju hitam yang mengepung Cuing itu, benar-benar mengdutarkan hati setiap orang. Keempat puluh tujuh barisan Algojo, itu, terkesiap sehingga untuk beberapa saat mereka tak berani bertindak apa-apa. Selang beberapa jenak kemudian barulah mereka tampak bergerak memencarkan diri untuk mengepung lawan. Suasana petang hari makin dicengkam oleh bawa pembunuhan yang menyeramkan. Ketika Si Ola Seng sapukan pandang ke sekeliling, ia terkejut. Ternyata saat itu Huning sedang bertempur lawan Ang Piao. Empat Algojo baju hitam berjajar di sekelilingnya dan mengikuti jalannya pertempuran. Tampak Huning mainkan pedangnya dengan gencar. Tubuhnya yang langsing berloncatan amatangkas, tak ubah seperti seekor ular naga yang bercengkerama di laut. Ilmu pedang nona itu memang sakti dan tenaga dalamnya pun tinggi. Tetapi Ang Piao pun seorang jago kelas satu yang berkepandaian tinggi juga. Walaupun dia sudah menderita luka dari pedang Si Ola Seng, tetapi kegagahannya tak berkurang. Pedang lawan golok berpunggung geregaji. Sepintas pandang menyerupai dua ekor ular dan buaya yang saling bertempur dasyat. Sepuluh jurus cepat berlalu tetapi masih belum tampak siapa yang lebih unggul. Walaupun perhatian Si Ola Seng tengah mencurah pada pertempuran Huning lawan Ang Piao tetapi naluri pemuda itu memang tajam. Seketika matanya tertarik akan sebuah tandu yang tengah dijaga oleh empat orang dayang baju biru. Tandu itu berhenti diseram di bawah dari loteng tempat persembunyian orang tua peniup seruling. Dalam tandu itu duduk seorang wanita cantik berpakaian indah macam putri keraton. Sayang wajahnya teraling oleh bayangan kain tenda penghias tandu sehingga tak tampak jelas. Tetapi tentulah amat cantik. Tampak berulang kali wanita itu menganggukan kepala dan menunduk dan merenung. Rupanya seperti tengah bergelut dengan soal yang sukar diputuskan. Karena perhatian semua orang tercurah pada pertempuran, tiada seorang pun yang memperhatikan munculnya tandu aneh itu. Kelima wanita dan dayang itu muncul tanpa diketahui orang. Menandakan bahwa mereka tentu kepandayan yang tinggi, pikir Loseng. Seketika timbul dua buah dugaan dalam benak si Ola Seng. Pertama, kemungkinan kelima wanita itu orang persilatan yang kebetulan lalu di tempat ini. Karena mendengar hiruk pikuk pertempuran mereka menghampiri. Tetapi setelah tahu yang bertempur itu orang-orang Ban Jin Kiong mereka berlima tak mau ikut campur karena takut terlibat bentrokan dengan orang Ban Jin Kiong. Kedua, mereka hendak menunggu saja pertempuran itu selesai lalu turun tangan menggempur yang menang. Dengan demikian mereka tanpa mengeluar banyak tenaga akan memperoleh keuntungan. Setelah mengalami peristiwa yang pahit, kini dalam kera berpikir, si Ola Seng sudah makin hati-hati dan cermat. Sejenak merenung, ia lebih cenderung pada dugaan yang pertama. Untuk membuktikan kebenarannya, dia tak mau gegabah bertindak melainkan hanya diam-diam memperhatikan gerak-gerik mereka. Adi Ing, ikutlah aku untuk membantu Haun Ing menerobos dari kepungan, serunya berbisik kepada Chu Ing. Tetapi seruan itu segera bersambut dengan lengking jeritan yang nyaring. Cepat-cepat si Ola Seng berpaling. Dilihatnya Haun Ing telah meluncurkan serangan, menusuk tubuh lawan. Tetapi Ang Piau diam saja. Selekas ujung pedang si Nona hampir menyentuh badannya, tiba-tiba ia kempiskan dadanya lalu melambung ke udara dengan gerak burung hang menerobos langit, melayang melampaui kepala Haun Ing, meluncur turun di belakang dan secepat kilat mengirim tendangan berantai kepada Nona itu. Sebuah jurus serangan yang luar biasa ganasnya. Setitik pun Haun Ing tak pernah menduga bahwa lawan ternyata masih mempunyai simpanan ilmu kepandayan yang istimewa. Apabila Haun Ing sampai terkena tendangan, jiwanya tentu berbahaya. Pada detik-detik maut hendak merenggut jiwanya dengan ketangkasan yang tak terduga-duga, Haun Ing rebah telentang di tanah, wut. Kaki Ang Piau hampir dikata hanya seujung rambut terpisah dari kepala si Nona. Turun sedikit saja, kepala Haun Ing tentu akan hancur mumur. Menyaksikan adegan itu, baik kawan maupun lawan sama menghela nafas longgar. Entah apa sebabnya, mereka bersyukur karena si Nona terlepas dari bahaya maut. Memang di dalam menyaksikan pertempuran yang menegangkan, sering orang lupa siapa kawan siapa pihak lawan. Mereka akan bersorak-sorai gembira apabila menyaksikan salah seorang telah mengunjukkan kepandayan yang mempesonakan. Walaupun terlepas dari maut, namun Haun Ing tak berani menarik nafas. Segera ia gerakan pedangnya sampai tiga-empat lingkaran. Sedang tangan kiri diam-diam telah siap untuk memberi pukulan kepada lawan pada saat-saat yang baik. Dalam sekejap saja Nona itu telah memperbaiki posisinya dalam pertempuran itu. Keadaan Haun Ing membuat Xiao Lauseng dan Chu Ing menghela nafas longgar. Tetapi keadaan di tempatnya sendiri tiba-tiba berubah tegang. Bahkan tak kalah gentinya dengan di tempat Hun Ing. Kawanan Al Gojo baju hitam yang mengepung dari empat penjuru itu, lancarkan serangan golok mereka dengan gencar dan mendesak kedua muda-mudi itu sampai beberapa langkah ke belakang. Bagian 55 Rahasia Kesaktian Pit Sakti Xiao Lauseng mendesuh geram. Dengan menggembur keras ia taburkan pedangnya, dan berturut-turut telah melancarkan tiga buah serangan yang dasyat. Heng Kaki Meliang atau Menyanggah Melintang Tiang Emas, Heng Soh Chiang Kun atau Menyapu Ribuan Pasukan, Ngkau Gak Yating atau Lima Gunung Menindih Puncak. Tiga jurus serangan itu merupakan ilmu pedang yang keras untuk menangkis atau adu senjata dengan musuh. Tering, tering, tering. Terdengar beberapa kali suara dering senjata dan senjata dari beberapa Al Gojo baju hitam itu pun mencelat ke udara. Dan terbukalah sebuah lubang dari kepungan mereka. Xiao Lauseng pun segera menerjang seraya memutar pedang ular emas. Jeritan ngeri terdengar, disusul dengan semburan darah segar yang berhamburan ke udara. Dengan menahan rasa sakit, Chu Ing pun mainkan pedang untuk mengikuti jejak Xiao Lauseng. Walaupun telah kehilangan darah cukup banyak, tetapi setelah menyelinapkan kesempatan untuk beristirahat, semangat Chu Ing sudah bertambah baik. Darah itu mainkan ilmu pedang Taihwi Tiam Huat, ilmu pedang ciptaan dari suhunya, Taihwi Sin Mi. Taihwi Tiam Huat cepat dan hebat sekali sehingga pada beberapa kejap, dua Al Gojo baju hitam menjeret rubuh berman di darah. Bormula Chu Ing hanya ingin menerobos keluar dari kepungan. Ia merasa tenaganya tentu berkurang akibat luka yang dideritanya. Tetapi tiada disangkanya sama sekali bahwa dengan mudah ia telah dapat merubuhkan dua orang musuh. Seketika bangkitlah semangat darah itu. Ilmu pedang Taihwi Tiam Huat segera dimainkan dengan gairah. Empat orang Al Gojo baju hitam pun segera menjerit rubuh. Kekalahan barisan Al Gojo itu bukan karena mereka jago-jago yang lemah. Mereka tergolong kojiu atau jago sakti yang jarang terdapat dalam dunia persilatan. Tetapi ilmu ciptaan rahib sakti Taihwi Sin Mi itu memang luar biasa hebatnya. Sebenarnya ilmu pedang itu memiliki jurus-jurus permainan yang ganas dan maut. Tetapi karena cuing seorang darah yang berhati baik, tak suka mencelakai orang maka dia jarang sekali menggunakan ilmu pedang itu. Tetapi saat itu memang lain. Ia sendiri menderita luka. Siaw La Seng dan Hun Ing terancam bahaya. Terpaksa ia gunakan ilmu pedang itu. Dan hasilnya memang mengejutkan sekali. Setelah beberapa kawannya terluka, barulah kawanan Al Gojo baju hitam itu tak berani mendesak. Ligiok H.O.U yang selama itu hanya mengawasi pertempuran di samping gelanggang, diam-diam mendapat kesan bahwa kepandaian dari Siaw La Seng, Hun Ing dan Cu Ing memang mengagumkan sekali. Jauh sekali bedanya dengan beberapa waktu yang lalu. Diam-diam ia heran apakah selama ini mereka telah mendapat rejeki yang luar biasa. Kesan yang diperoleh Ligiok H.O.U segera memantulkan hawa pembunuhan yang ganas pada cahaya wajahnya. Segera pemuda itu maju ke hadapan Siaw La Seng, mengacungkan bendera kecil dan mengebutkan dua kali lalu membentak, mundurlah kalian semua, diarlah ku selesaikan sendiri pemuda liar ini. Barisan Al Gojo tujuh lapis, dari Ban Jin Kiong saat itu hampir separoh yang terluka dan, mati. Belasan kawanan baju hitam itu segera mundur setelah menerima perintah dari Ligiok H.O.U. Sambil tertawa iblis, berserulah Ligiok H.O.U, Siaw La Seng ganas benar engkau. Siaw La Seng cukup waspada. Bahwa Ligiok H.O.U berani tampil ke muka dan memerintahkan orang-orangnya menyingkir, tentulah karena kepandayan yang istimewa. Namun Loh Seng tak tahu jelas apa yang menjadi pegangan Ligiok H.O.U. Serentak ia tertawa nyaring, serunya, ah engkau terlalu memuji. Dalam dunia persilatan banyak sekali kaum durjana, kaum bebodoran yang hidup dalam alam tipu muslihat dan bergelimpangan dalam dosa. Berbicara tentang kekejaman, aku masih kalah jauh dengan mereka. Ligiok H.O.U tertawa seram. Ah, tidak, engkau terlalu merendah diri saja. Dalam pada berkata-kata itu Ligiok H.O.U sudah majukan langkah dan secepat kilat hantamkan tangannya yang tinggal sebelah itu. Sio Loh Seng terkejut atas serangan mendadak itu. Tau-tau angin pukulan sudah melanda dadanya. Untunglah sebelumnya ia memang tak berani memandang rendah lawan. Sambil menyalurkan tenaga dalam untuk melindungi dadanya, ia pun segera enjot kakinya melambung ke udara. Sio Loh Seng bergerak amat cepat sekali. Sambil melambung ke udara ia masih bergeliatan ke kanan-kiri untuk menghindari pukulan lawan. Tetap Pita Urung masih punggungnya termakan sebuah pukulan lawan. Dia terhuyung-huyung sampai tujuh-delapan langkah baru dapat berdiri tegak. Tetapi Ligiok H.O.U juga termakan oleh tenaga dalam Sio Loh Seng sehingga terpental sampai tiga langkah ke belakang. Setelah melancarkan tujuh buah pukulan berantai, Ligiok H.O.U pun menarik pulang tangannya. Ia tertawa gembira. Ilmu kepandayanmu sungguh hebat sekali sehingga mampu menerima ilmu simpanan dari Ban Jin Kiong yang disebut Kenghun Jit Chiang, tujuh pukulan pengejut jiwa. Dalam dunia persilatan, tiada orang kedua yang dapat berbuat seperti engkau. Heh, heh, heh. Diam-diam timbul keheranan dalam hati Sio Loh Seng. Sudah berulang kaki ia bertempur dengan Ligiok H.O.U dan setiap kali kepandayan lawan tentu masih kalah jauh. Hektometer, kalau orang ini tak dilenyapkan, dunia persilatan tentu akan menderita kekacauan. Diam-diam Sio Loh Seng menimang dalam hati. Segera ia kerahkan tenaga dalam dan berseru marah, kere engkau menyerang secara licik tadi, bukanlah laku seorang kesatria. Sio Loh Seng sudah merencanakan, pada saat Ligiok H.O.U terpecah perhatian karena harus menjawab damperatannya, ia terus akan menghantamnya dengan tiba-tiba. Ada ubi ada tails. Ada budi tentu dibalas. Ligiok H.O.U tertawa gelak-gelak. Dalam memimpin barisan, kita boleh menggunakan siasat apa saja untuk menyerang. Menga. Belum selesai ia berkata, tiba-tiba tubuh Sio Loh Seng sudah bersatu ke dalam sinar pedang ular emas dan langsung menusuknya. Tetapi Ligiok H.O.U memang sudah menjaga kemungkinan itu. Dia tak mau berkisar dan menghindar melainkan mencabut pusaka kenghun pit lalu diputar dalam setengah lingkaran sinar putih untuk menangkis serangan orang. Kemudian ia mengisar tubuh menurutkan gerak serangan pedang untuk maju merapat pada lawan. Berbahaya sekali gerak yang dilakukan Ligiok H.O.U itu tetapi memang tak dapat diduga Sio Loh Seng. Tau-tau titik sinar putih dari ujung kenghun pit hendak menutup lengan kanannya. Sio Loh Seng terkejut dan terpaksa mundur lagi. Ligiok H.O.U tak mau mendesak. Sambil menarik kenghun pit ia tertawa dingin. Eh engkau hendak membalas menyerang secara tiba-tiba? Hih, jangan engkau gunakan care itu di hadapanku. Ketahuilah, orang itu dinilai dari perbuatannya. Karena pihakku sudah digolongkan sebagai golongan jahat, maka segala care dan siasat yang kejam dan licik akan kami gunakan semua. Maka kali ini jangan harap engkau mampu lolos dari tanganku lagi. Sio Loh Seng mendengus. Seorang jenderal yang sudah kalah, mengapa masih segarang itu bicaramu? Apakah hengkau sudah tak punya malu lagi? Baiklah, ayo keluarkan kepandayanmu yang lain pula. Ligiok H.O.U tertawa. Jika belum melihat peti mati, engkau memang masih tak mau menangis. Akanku buka matamu supaya dapat mengenal sampai di mana ilmu kepandayan dari istana Banjin Kiong itu. Besar kata, garang suara, sikap Ligiok H.O.U benar-benar congkak sekali. Seolah-olah tak memandang mati kepada Sio Loh Seng. Seketika wajah Sio Loh Seng agak berubah. Sepasang alisnya berkerut dan pada lain saat ia loncat menerjang, Ligiok H.O.U, serahkan jiwamu. Ligiok H.O.U tertawa dingin lalu gerakan pusaka kenghumpit dalam bentuk setengah lingkar. Hektometer, budak yang sombong, mau cari mati Sio Loh Seng tertawa dingin. Pedang ular emas tiba-tiba makin ditekan keras untuk menutup lengan Ligiok H.O.U. Diluar dugaan ternyata Ligiok H.O.U amat cerdik. Pada saat ujung pedang hampir menyentuh lengan, tiba-tiba ia memutar kaki dan menggelincir ke samping Sio Loh Seng seraya sapukan pusaka kenghumpit. Tetapi Sio Loh Seng bukanlah seorang jago yang lemah. Pada saat tutukan ujung pedangnya mengenai angin kosong, dia cepat dapat menduga bahwa musuh telah menyiasatinya. Tetapi karena ia menutupkan pedang dengan cepat dan tenaga penuh maka, tubuhnya pun ikut menjorok ke muka. Dan pada saat itulah ujung pit kenghumpit memagutnya. Betapapun lihai Sio Loh Seng tetapi dia tetap tak mampu untuk menghindarkan diri dari serangan tiba-tiba itu. Untung ia sudah mempunyai banyak pengalaman. Walaupun terancam bahaya namun ia tak sampai gugup. Ia mengisar pedang ke samping lalu lanjutkan tubuhnya yang condong ke muka untuk menubruk ke tanah lalu berguling-guling. Jangan mengadu senjata tiba-tiba terdengar cuing melengking dan terus melayang ke belakang ligiyok hao untuk menusuk punggung pemuda itu. Tetapi terlambat. Pedang ular emas telah berbentur dengan pusaka kenghumpit yang termasyur. Seketika Sio Loh Seng merasakan sekujur tubuhnya kesemutan seperti terbentur aliran listrik yang keras. Dan tenaganya pun mendadak lenyap. Lengan bergetar, tering, pedang ular emas segera jatuh ke tanah. Dan orangnya pun sampai jungkir balik tiga kali. Budak hina, engkau minta mati bentak ligiyok hao seraya taburkan kenghumpit ke arah pedang, tering, 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 pedang darah itu seketika kutung jadi tiga. Penaganya hilang sehingga ia tak dapat mengusai tubuhnya yang menerjang ke arah ligiyok hao. Setelah berguling-guling sampai beberapa langkah, Sio Loh Seng melenting bangun. Sejenak ia berdiri merenung. Heran, ilmu kepandayan apakah yang digunakan ligiyok hao sehingga dapat membuyarkan tenaga dalam kupikirnya. Memang dia tak tahu bahwa sesungguhnya kenghumpit sebuah senjata yang khusus untuk menghapus tenaga dalam musuh. Melihat tubuh cuing menjorok ke arah dadanya. Ligiyok hao tertawa iblis, Hi, bagus, memang sudah lama kita suheng dan sumoai tak pernah bermesra-mesraan. Cepat ia ulurkan tangan untuk menutup jalan darah-darah itu lalu memelutnya. Bukan kepala marah Sio Loh Seng menyaksikan peristiwa itu. Segera ia memungut pedang ular emas lalu dengan meraung keras ia menghajar kepala ligiyok hao dengan jurus hujan bunga dan air. Ligiyok hao tak gugup. Menyurut mundur dua-tiga langkah ia segera mencengkeram kepala cuing lalu berseru, Selangkah saja engkau berani maju anak perempuan ini tentu akan kubunuh dulu. Sio Loh Seng mati kutu terpaksa ia hentikan serangan. Ligiyok hao, kalau engkau kesatia lepaskan dia dan majulah kemari untuk bertempur lawan aku, serunya. Namun ligiyok hao hanya tertawa menyeringai, serunya, karena engkau berkata begitu, aku justru malah tak mau melepaskannya. Mau apa engkau? Manusia pengecut yang tak tahu malu teriak Sio Loh Seng marah sekali. Silahkan memaki sepuasmu, sahut ligiyok hao usanaknya, sebagai seorang tokoh duljana, masa aku sudi mendengarkan ocahanmu. Pertunjukan yang lebih seram, lebih ganas, akan menyusul lagi. Tiba-tiba terdengar jeritan ngeri. Ketika kedua pemuda itu berpaling, tampak seorang baju hitam yang menyerang Hun Ing, terhuyung-huyung lima-enam langkah karena bahunya merekah luka yang besar. Angpiau marah sekali. Ia menyerang nona itu dengan jurus laut marah naga muncul. Serangan itu dilancarkan dengan golok gergaji yang dilambarit tenaga penuh. Namun tubuh Hun Ing berlincahan dalam gaya mirip seekor kupu-kupu hingga pada bunga. Sukar diduga oleh musuh. Dalam beberapa kejap dapatlah nona itu terlepas dari ancaman golok maut. Setelah lolos, Hun Ing berputar-putar tubuh loncah sampai dua tombak. Kret, ia menusuk seorang baju hitam yang mengepungnya. Serangannya gagal, Angpiau makin marah. Dengan buas ia menyerang Hun Ing lagi. Jurus menyapu ribuan pasukan dilancarkan tetapi tiba-tiba dirobah dalam jurus angin menyapu daun gugur. Habis membabat, ia menabas. Tubuh si nona yang semampai, bergeliatan indah sekali dalam gerak penghindaran yang aneh. Seiring dengan gerakan golok, tubuh nona itu pun mencelat ke udara, berjumpalitan menukik ke bawah untuk membacok kepala dua orang baju hitam. Karena tak sempat berjaga, kedua alkojo baju hitam itu gelagapan. Untung mereka masih dapat menyurutkan kepala mengisar bahu untuk mundur ke belakang lalu balikan goloknya menangkis. Hun Ing rentangkan sebelah tangannya untuk menghentikan tubuh yang masih melayang di udara. Ia menarik pedang, segera setelah golok lewat secepat kilat ia menusuk lagi ke bawah. Kedua alkojo baju hitam itu terkejut dan cepat-cepat hendak menghindar. Namun taurung bahu mereka telah termakan ujung pedang. Darah bercucuran membasahi lengan baju. Dan ketika meluncur turun ke bumi, kembali Hun Ing menghadapi Ang Piau. Gerak permainan silat nona itu memang aneh sekali. Tubuhnya berlincahan segesit burung sikatan. Jelas nona itu menitik beratkan pada ilmu ginkeng atau ilmu meringankan tubuh. Bergantian nona itu menggunakan pukulan dan pedang untuk menghadapi Ang Piau dan tiga alkojo baju hitam. Dan pertempuran itu berjalan dengan seru dan menegangkan sekali. Dalam pada itu pada saat Ligio Khao U terkesiap, sekonyong-konyong Sio Leseng taburkan pedang ular emas dalam jurus angin musim rontok menderu-deru. Dikala pedang telah membentuk lingkaran sinar yang deras Sio Leseng pun menyusuli pula dengan dua buah hantaman tangan kiri. Tetapi Ligio Khao U memang teramat licin. Dia tak mau menangkis atau menghindar. Cepat-cepat ia mengisar tubuh cuing untuk mengaling di mukanya. Bagus, kalau engkau tak takut melukai anak perempuan ini, silahkan engkau melanjutkan seranganmu. Ia tertawa mengejek. Dengan mendesuh gram, terpaksa Sio Leseng hentikan serangannya. Kemarahannya memancar pada kedua biji matanya yang merah membara. Ia acungkan ujung pedang ular emas ke muka lalu dengan pelahan, ia melangkah maju. Bertatapan pandang dengan metus Sio Leseng yang berkilat-kilat itu, mau tak mau menggigilah hati Ligio Khao U. Ia menyurut mundur selangkah. Tangan kiri tetap mencengkeram pergelangan lengan cuing, sedang tangan kanan yang mencekal tenghun pit, melekatkan ujung pit itu ke perut si darah, lalu membentak. Berhenti! Apabila engkau tetap maju, akan kuhancurkan isi perut nona ini. Tetapi biji matus Sio Leseng yang sudah membarah hendak memancar api itu, agaknya tak mendengar ancaman itu dan tetap payunkan langkah. Ligio Khao U tergetar hatinya dan mundur lagi tiga langkah. Ia tutupkan ujung kenghun pit ke lengan cuing yang terluka tadi. Seketika darah itu menjerit ngeri.